Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali pemirsa di channel yang paling bermanfaat di atas muka bumi ini Para pemirsa ada seorang youtuber yang mengatakan dalam surat ke-72 yaitu surat jin ayat 19 Yang mana dia mungkin ya tidak bisa baca Al-Quran Atau bisa tapi tidak paham karena Al-Quran adalah sastranya tinggi dengan bahasa Arab yang tinggi Nah dia kemudian melihat terjemahannya Nah ketika melihat terjemahannya ini para pemirsa ya kemudian dia menyangkakan Sangkaannya itu nanti kita bantah karena Al-Quran tidak sependek itu artinya tidak sedangkal itu ya Ketika itu hanya makanya saya kan sering ngomong di video-video sebelumnya Jangan anggap bahwa terjemah Al-Quran itu adalah tafsirnya ya karena sastranya tinggi Nah di dalam bahasa Arab sendiri karena bahasa Arab itu adalah Aus sa'ud logat fil alam ya bahasa yang paling luas di atas muka bumi ini Maka bisa jadi satu kata itu punya 10 makna Nah apakah ketika diterjemahkan itu ditulis 10 artinya itu kan tidak Diambil biasanya hanya makna bahasa saja Nah ketika makna bahasa saja dia berarti kan ngambil 1 dari 10 Nah disinilah kerancuan ketika kita ingin mendalami Al-Quran tapi lewat terjemahan Nah itu ya sudah sering saya katakan seperti itu juga di video-video sebelumnya Nah para mirsa kalau kita lihat ya ketika dia youtuber ini ya Yang banyak netizen yang kemudian mengatakan bahwa dia Apa ya Banyak menyudutkan tentang Islam ya Mungkin kalau kita lihat dari sini ya Dia memahami setengah-setengah karena tidak menguasai bahasa Arab Tidak paham literatur apa saja yang harus digunakan untuk memahami agama Islam secara luas secara dalam Dan dia mungkin hanya melihat itu hanya daripada terjemahan yang ada di dalam Al-Quran Ya terjemahan itu sebenarnya batasnya adalah bukan Al-Quran itu sendiri ya Karena kalau mau tahu isi kandungan Al-Quran maka segeralah membaca tafsir atau mempelajari tafsir Al-Quran Ketika hanya pada terjemahan seperti yang saya katakan tadi akan sangat dangkal Dan cenderung akan bisa luput ya Lepas daripada kandungan Makna Al-Quran sendiri Pertanyaannya kenapa kok ribet banget Kenapa gak cukup dengan terjemahannya itu tadi Karena dari bahasa Arab Yang bahasa Arab ini Maknanya sangat luas dan sangat dalam Satu kata dalam bahasa Arab itu bisa bermakna Mungkin 5 atau 10 makna Dan disinilah para ulama bersungguh-sungguh untuk bisa Menafsirkan Al-Quran Nah dalam surat Al-Quran ya Yaitu surat ke-72 ayat 19 Disini ayatnya berbunyi A'udzubillah minasyaitonirrojim Bismillahirrohmanirrohim Wa annahu lammakoma abdullahi yad'ahu Kadu yakununa alaihi libadah Kadu yakununa alaihi libadah Nah disini saya ambil dari tafsir Saya lihat dulu ya Kita lihat dulu Bagaimana Nah disini para mirsa Kita lihat ya dari Tafsir Mahfatihul Waib Ya Saya ambil dari tafsir Mahfatihul Waib Atau tafsir Al-Kabir Yang ditulis oleh Imam Ar-Razi Ya ketika beliau menafsirkannya Bahwa Abdullah disini Wa'annahu lammakoma abdullahi Abdullah disini adalah Nabi SAW Dalam kebanyakan perkataan para ahli Tafsir Ya jadi disitu Abdullah Ya siapa dengan Abdullah disitu Ya itu adalah Nabi Muhammad SAW Nah disini ada perbedaan Apakah perkataan Wa'annahu lammakoma abdullahi ini adalah Perkataannya Chin Ya atau dari perkataannya Yang memberikan Menurunkan wahyu Ya Nah disini Kalau dikatakan oleh Imam Al-Wahidi Ya bahwa Rasul tidak layak untuk Menceritakan dirinya sendiri Dengan lafad Mugoyabah Ya Jadi Dengan lafad Mugoyabah Wa'adahu gairu Ba'id Dan ini tidak jauh ya Nah kalau kemudian kita lihat Ya Bagaimana Kebanyakan itu adalah Mengatakan bahwa Ini adalah Dari perkataan Yang diwahyukan Ya Karena apa Karena kalau ini dari perkataannya Chin Ya Seolah-olah ayat ini yang ngomong itu Chin gitu ya Perkataannya Chin Itu Maka bukan Berasal dari Kalau dilihat dari Susunan katanya Bukan berasal dari perkataan Chin Ya Wa fi khulal Wa mahuwa kalam Al-jinni Mukhtalan ba'iddan An-salamatin Nazom Wa fa'idati Hadal ikhtilaf Anna manja'alahu Min jumlatil Muha Fathal hamzati Fi anin Ya Jadi Ini pertanyaannya sederhana Jadi apakah Perkataan Atau ayat Ke-19 Di surat Ke-72 ini Itu dari perkataannya Chin Atau dari perkataan Yang diwahyukan Yaitu dari perkataan Rasul Sallallahu Aleyhi Wasallam Nah ini Ini yang Menjadi pertanyaan Ya penting Sebenarnya dua ini Nah Jadi Imam Ar-Razi Mengatakan Bahwa Kalau ini Adalah Dari sudut pandangnya Ya Itu Dari perkataan Nabi Muhammad Sallallahu Wasallam Ya Maka Ada pertanyaan Yaitu Domirnya Kadu Itu Kemana Ya Kita lihat Sini Ada tiga Penjelasan Ya Kalau kita Menganggap Bahwa Ayat yang 19 ini Adalah Daripada Ayat Yang Dari Lisannya Nabi Muhammad Sallallahu Wasallam Ya Nah Disitu Ya Yang pertama Yaitu Kadu Itu Kembali Kepada Hampir Hampir Saja Mereka Mengumuninya Itu Kembali Kepada Jin Jadi Jin Yang Mengrumuni Jin Yang Mengrumuni Nabi Muhammad Sallallahu Wasallam Dan Arti Dari Koma Yada'uhu Koma Abdullah Yada'uhu Koma Yada'uhu Dua kata Ini Koma Yada'uhu Itu Artinya Adalah Koma Ya'buduhu Yuridu Qiyamahu Lisholat Il-Fajri Hina'atahul Jinni Jadi Rasulullah Sallallahu Wasallam Itu Sedang Menunaikan Solat Fajar Solat Subuh Yang Itu Ketika Jin Mendatanginya Jadi Kalau Dikatakan oleh Youtuber Ini Bahwa Umat Islam Misalnya Nabi Muhammad Dan umat Islam Mengikuti Jin Ini Logikanya Kebalik Nah Ketika Rasulullah Sholat Jin Yang Ngikutin Mengrumunin Gitu Loh Ya Bukan Kemudian Nabi Muhammad Itu Pengikutnya Mengikuti Jin Nah Ini Kan Dari Segi Subjek Objek Fa'il Maf'ul Pelaku Subjek Itu Pelaku Objek Itu Penderita Objek Maf'ul Objek Dalam bahasa Indonesia Juga SPO Subjek Predikat Objek Subjek Subjek Objek Saja Youtuber Ini Tidak Bisa Membedakan Para Mirsa Nah Disinilah Kemudian Rancu Ketika Itu Hanya Kok Di dalam Ayatnya Jelas-jelas Nabi Muhammad Sholat Jin Merumuni Ya kan Itu kok Dibilang bahwa Umat Nabi Muhammad Itu Mengikut Pengikut Jin Justru Kebalik Malah Ketika Nabi Sholat Itu Jin Yang Mengikuti Dan Mengrumuni Gitu Ya Jadi Maka Para Jin Itu Mendengarkan Bacaannya Rasul Ini Bacaan Apa Ini Quran Kok Aneh Quran Ini Apa Gitu Ya Nah Yang Mana Kemudian Mereka Itu Mengrumuni Alehi Hanya kembali kepada Rasul Ya Libadah Berkurumun Mendekat Yang mana Itu artinya Berkurumun Mendekat Itu Hampir saja Mereka Berkurumun Ya Libadah Itu Artinya Adalah Yazdahimuna Alehi Ya Yatarokimina Ta'juban Jadi Yazdahim Itu adalah Yazdahimun Mereka Itu adalah Izdahama Itu Berdesak-desakan Berdesak-desakan Yang mana Mereka Berdesak-desakan Itu karena Ta'jub Ta'juban Itu kaget Wah Ta'jub Apa ya Ta'jub itu Bukan hanya kaget Apa ya Wow Gitu ya Terpana Gitu ya Dengan apa Yang mereka Lihat Dari Ibadahnya Rasul Yaitu Sholat subuh Tadi Kok apa ini Kok ibadah Kayak gini ya Kenapa Karena disitu Para sahabat Ya Ngikutin Rasul Ruku Para sahabat Ngikutin Kok gitu ya Ya Itu Segi apa Ketika baik Itu Kedalam Keadaan Ko Iman Berdiri Rokian Ruku Saji Dan Sudut Ya Dan juga Mereka Para Golongan Jin itu Kaum Jin itu Takjub Kaget Terpana Dengan apa Yang dibaca Daripada Al-Quran Jadi Rasul Kita katakan Sholat Membaca Al-Quran Itu terpana Karena apa Karena Para Kaum Jin ini Tidak Pernah Melihat Sebelumnya Hal Seperti itu Ya Dan juga Tidak Pernah Mendengar Sebelumnya Yang mirip Kayak Gitu Nah Itu yang Pertama Yang kedua Bahwa Ketika Rasulullah S.A.W. itu Beribadah Kepada Allah Apa namanya Wahdahu Ya Berbeda Dengan Kaum Musyrikin Ini penafsiran Yang kedua Ya Ketika Rasulullah Itu Beribadah Kepada Allah Tauhidnya Lurus Sementara Kaum Musyrikin Berbeda Ya Fi Ibadatihim Al-Awthana Ya Jadi Dalam Kaum Musyrikin Menyembah Berhala Ya Kan Rasulullah Menyembah Allah Kaum Musyrikin Menyembah Berhala Ini kan Berbeda Ya Nah Maka Musyrikun Ya Itu Hampir Saja Ya Untuk Saling Apa ya Menunjukkan Permusuhan Dan saling Tolong Menolong Untuk Memusuhi Rasulullah Yazdahimun Mereka Bergerombol Ya Bersatu Padu Ya Berdesak Desakan Disini Yazdahimun Bersatu Artinya Untuk Memusuhi Rasul Nah Ini Tafsiran Yang kedua Jadi Tafsiran Kedua Ini Bukan Tentang Jin Tapi Apa Tafsiran Kedua Ini Yang Mengrumuni Rasul Ya Maksudnya Ketika Rasul Itu Tauhidnya Lurus Nah Ini Orang-orang Yang Musyrik Ini Yang Menyembah Berhala Ini Mengrumuni Rasul Untuk Sama Saling Bekerjasama Untuk Melawan Memusuhi Pada Rasul Sallallahu Walaik Wasallam Ini Tafsirannya Kedua Jadi Youtuber Ini Belum Baca Tafsiran Yang Ini Jadi Kalau Cuma Baca Terjemahan Ya Inilah Yang Terjadi Dia Tidak Paham Karena Cuma Terjemahan Ini kan Tafsirnya Indah Kalau Kita Bisa Membacanya Yang Ketiga Yaitu Perkataan Daripada Imam Kotadah Beliau Mengatakan Lama Koma Abdullah Ketika Abdullah Yaitu Rasulullah Itu Berdiri Maka Talab Badat Al Insu Wal Jinnu Maka Berkumpul Berdasarkan Melihat Yaitu Dari Golongan Manusia Dan Jin Dan Mereka Saling Bekerjasama Menunjukkan Persekongkolan Untuk Mematikan Kebenaran Yang Mana Rasul Membawa Kebenaran Tersebut Dan Juga Ingin Mematikan Cahaya Allah Maka Allah Kemudian Menolak Allah Kemudian Menentang Itu Bahkan Allah Apa Yansurohu Illa'an Yansurohu Bahwa Allah Itu Menolong Nabi Muhammad Dan Menunjukkan Kepada Nabi Muhammad Menunjukkan Pertolongan Itu Kepada Orang-orang Yang Memusuhi Nabi Muhammad Bahwa Rasulullah Itu Benar Ditolong Itu Ditunjukkan Kepada Musuh-musuhnya Itu Yang Tadi Berlakat Untuk Memusuhi Rasul Nah Itu Kalau Kita Melihat Bahwa Perkataan Atau Yang Ayat 19 Tadi Itu Adalah Bilisani Ala Lisani Nabi Muhammad Jadi Itu Ayat Allah Yang Kemudian Menggambarkan Yang Itu Diucapkan Oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi wassalam Banyak Itu Bahwa Cerita-cerita Dalam Al-Quran Ya Itu Kalam Allah Al-Quran Itu Kalam Allah Tetapi Disitu Bilisani Nah Itu Bilisani Dengan Lisannya Nabi Musa Atau Yang Lain-lain Gitu Tapi Sebenarnya Itu Kalam Allah Nah Yang Mengatakan Bahwa Ayat 19 Itu Adalah Perkataannya Jin Ala Lisani Jin Min Kalamil Jin Yaitu Perkataannya Jin Ya Itu Ada Dua Persepsi Yang Harus Kita Lihat Ya Yang Pertama Yaitu Libadan Ya Libadan Itu Mengrumuni Ya Itu Jama' Dari Lubdah Ya Matalab Badaba' Duhu Aleh Ba'atin Yang Mana Sebagian Dengan Sebagian Berdasar Risakan Ya Nah Yang Itu Wa'kulu Syain Al Sok Al Sok Tahu Bishai'in Il Sok Kon Shadid Dan Fakot Labat Jadi Sesuatu Yang Kita Tempelkan Dengan Erat Itu Maka Disebut Berkurumun Ya Maka Kemudian Disitu Kita Lihat Ya Kalau Kita Lihat Disini Libadan Adalah Dibaca Libadan Ya Kuria Libadan Dengan Apa Namanya Lubdah Itu ya Fimakna Lubdah Ya Wa Kuria Libadan Ya Itu Ya Dari Segi Bahasa Saja Ya Dari Segi Bahasa Bahasa Saja Ya Yang Mana Dikatakan Itu ya Persepsinya Adalah Lengket Ya Artinya Adalah Tafsiran Adalah Lengket Artinya Mengurumuni Betul Melihat Betul Dengan Jelas Gitu Maksudnya Melihat Dengan Penasaran Dengan Kakek Dengan Takju Ya Itu Apa Namanya Perkataan Kalau Dianggap Dari Perkataan Daripada Jin Nah Jika Dikatakan Kenapa Nabi Muhammad Itu Disebut Dalam Ayat Tersebut Adalah Abdillah Abdullah Ya Para penirsa Disebut Abdullah Ya Karena Kalau Itu Dari Lisannya Nabi Muhammad Ya Ayat Tersebut Dari Lisannya Nabi Muhammad Ya Maka Itu Adalah Bentuk Daripada Apa Tawaduk Rasul Ya Tawaduk Rasul Ya Sikap Rendah Hatinya Rasul Ya Bahwa Ketika Menyebut Rasulullah Atau Saya Itu Bukan Saya Gitu Nggak Abdullah Bentuk Tawaduk Rendahatnya Rasul Bahwa Dia adalah Hambanya Allah Dilekatkan Sifat Penghambaan Atau Ibadah Itu Ya Kepada Dirinya Ya Nah Kalau Yang kedua Yaitu Kalau Dari Dianggap Dari Perkataan Golongan Jin Maka Abdullah Ini Apa Ya Kenapa Disebut Abdullah Kalau Itu Dari Ayat Itu Dari Perkataan Golongan Jin Bahwa Disebut Abdullah Ya Ketika Rasulullah Ini adalah Sibuk Dengan Beribadah Kepada Allah Maka Orang-orang Kafir Ya Itu Mengapa Kok Berkumpul Dan Mengapa Mereka Itu Berusaha Untuk Mencegah Ya Da'wahnya Rasul Ibadahnya Rasul Ya Mencegah Rasul Untuk Beribadah Ya Sedangkan Ya Itu adalah Bertentangan Ya Kenapa Hamba Allah Ketika Itu adalah Seorang Hamba Allah Ya Pasti Apa Namanya Yang disibukkan Adalah Dengan Ibadah Kepada Allah Nah Sudah Namanya Sebut Ibadah Kepada Allah Nah Kok Orang-orang Kafir Ini Kok Malah Menjauhkan Atau Memusuhi Supaya Rasulullah Itu Tidak Beribadah Kepada Allah Ini Kan Suatu Kontradiksi Berarti Yang Jelas Yang Sesuai Dengan Akal Namanya Abdullah Beribadah Ini Untuk Benar-benar Mematahkan Argumen Kaum Kafir Ya Orang-orang Kafir Tersebut Bahwa Mereka Adalah Salah Nah Jadi Asik Sekali Kalau Kita Bisa Melihat Atau Menafsirkan Jadi Kita Tahu Bahwa Di Ayat 19 Dalam Surat Yang Ke 72 Dalam Surat Ayat 19 Ini Tidak Bisa Dipahami Ya Mungkin Youtuber Tersebut Ya Gak Paham Seperti Ini Gak Bisa Basaran Gak Bisa Menerjemahkan Jadi Cuma Melihat Terjemahan Kasian Sekali Akhirnya Salah Akhirnya Nuduh Nuduh Wah Nabi Muhammad Itu pun Ngikut jin Umat muslim Itu pun Ngikut jin Ya jelas-jelas Nabi Muhammad Itu sholat Jinnya Yang ngikutin Bukan Nabi Muhammad Ngikutin jin Nabi Muhammad Dekat Dengan jin Ya dekat Artinya apa Mengrumuni Karena Ini kaget Ini apa Begitu Rasulullah Berdiri Pesahabat Ikut berdiri Ruku Ikut ruku Sujud Ikut sujud Berdiri Berdiri lagi Duh ini apa Itu ya Takjub mereka Terus yang kedua Takjub juga Dengan apa Yang dibaca Rasulullah Ketika dalam sholat Yaitu Al-Quran Jadi dekatnya Disitu adalah Bukan kemudian Rasulullah Ngikut jin Tapi jinnya Yang ngikut Nabi Muhammad Karena dalam Ayat yang lain Kita tahu bahwa Mereka akan Belajar kepada Nabi Muhammad Tentang Islam Nah disitulah Maka Rasulullah Itu diutus Kepada seluruh Umat manusia Dan bangsa Jin Jadi para mirsa Jelas Kalau Tidak paham Mending bertanya Kepada yang Ahlinya Daripada Ngoceh Tapi tidak ada ilmunya Akhirnya Seperti ini Mengandalkan tercemahan Akhirnya malu Kalau dibilang Kayak gini Baru satu tafsir Dari tafsir Imam Rozi Nanti tafsir Zamaq Shari Banyak sekali Tafsir itu di dunia Kok tidak mau baca Akhirnya Malu sendiri Karena Ketahuan Tidak ada ilmunya Cetek Dan segala macam Baik Para mirsa Kita akan ketemu lagi Di video selanjutnya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih